Hai hai tabe dan tabe brae bro tabe dan tabe kali ini bunda kembali memberikan hiburan ini request kalian ya Bunda akan persembahkan hiburan Ya sebelum dimulai bunda berterima kasih kepada kalian brae bro yang mana sudah berlangganan di channel tarot palu tabeo dan menghargai iklan yang ada Ya ini kartunya sudah bunda sapel untuk mempersingkat waktu ya Kalian ya brae bro disini silahkan pilih salah satu satu dua tiga dengan tema Karma yang dilalui dia dan pihak ketiga tapi ini dihususkan buat siapapun kalian yang tersakiti dan teraniaya dalam hubungan apapun ya sesuaikan hubungan pekerjaan atau dalam asmara silahkan memilih Bunda sudah sapel bagus kartunya ya Bunda langsung berdoa tabe Ya Bunda kasih semangat sambil kalian memilih kartu-kartunya ya Karma yang dilalui dia dan pihak ketiga khususnya buat yang tersakiti dan dianya ya Silahkan Bunda langsung memperlihatkan energi kalian yang penontonnya Bunda Disini kalian sebagian sudah banyak berpasrah karena kemungkinan kalian juga ya sudah berusaha lebih banyak mengalah Dan disini pula kalian sepertinya energinya ya brae bro yang dulunya Kalian ingin tahu apa yang terjadi disini kalian sudah lebih banyak pasrah seperti itu Bunda rasakan energi kalian ya brae bro Dan disini bunda tarik energi semua ya ini tanpa batas waktu kapanpun kalian ingin nonton silahkan nonton Dan disini pula energi kalian kalian lebih banyak diam lebih banyak memperbaiki diri dan membahagiakan Mungkin kalian sebagian mempunyai anak atau orang tua atau siapapun ya Disini kalian juga sepertinya masih ada juga ego Sebagian saja ya ego itu dalam ingin tahu apa yang terjadi Seperti itu energi kalian dan kita lihat energi cinta kalian Disini kalian pula merasa selama ini selalu dikorbankan oleh siapapun sidianya dan pihak ketiga Disini Energi kalian ini ya brae bro Dan kita lihat terakhir Ya disini sebagian mungkin sudah banyak disini mungkin kalian juga bila berhubungan suami istri atau berpacaran ya tiba-tiba putus total Dan kalian dihianati Disini kalian juga merasa tidak ada keadilan seperti itu yang terjadi Dan membuat kalian masih susah membuka perasaan membuka kata maaf buat diri kalian sendiri disini Kalian masih menyalahkan juga kenapa harus terjadi Denganku seperti itu Yang bunda rasakan energinya Oke bunda langsung bacakan Yang memilih nomor satu Tetapi ini hanya sebagai hiburan ya Brae bro semua berpatokan kepada Tuhan Yang Maha Esa Bunda ikuti request kalian Karma yang dilalui dia Dia silahkan kalian Sesuaikan kondisi kalian Dan pihak ketiga Jadi pihak ketiga bisa jadi pelakor pelaris ya Yang memilih nomor satu jangan lupa di like di komen Bawa santai dulu ini Disini Mereka Karma ya Ini karma ya Karena bunda tidak mau menghakimi satu sama lain ya Disini yang tahu karma yang hanya Tuhan ya Tapi bunda berusaha untuk request kalian Karma mereka lalui saat ini Saat bunda Bacakan yang memilih nomor satu Mereka berdua Mungkin hanya di luarnya Sidianya Atau pihak ketiga bahagia Tetapi di dalam internet mereka berdua Disini banyak konflik Seperti itu yang terjadi Disini pula Karma yang mereka rasakan Dan sebagian belum menyadari ini ya Disini mereka masih sama-sama saling menyalakan Disini Kalau energi Siapapun yang kalian ingin tahu karma mereka ya Dia dan pihak ketiga Dan disini Mungkin Karena Mereka Menyakiti Menganiaya kalian ya Disini Keluarga Salah satu mereka Ada yang sakit keras Dan disini juga Mungkin salah satunya Sebagian saja ya Mungkin bermain ilmu sihir Disini mereka Seperti senjata makan tuan Yang terjadi Di hubungan mereka berdua Dan karma Sudah mulai Berasa Bila kalian hubungannya dari Tahun 2016 17 18 19 2020 Disini mereka Menjalani Karmanya Dari 2018 19 Bila mereka sudah bersama ya Dan kalian ditinggalkan Disini ada Sepertinya Sepertinya Juga Mereka Berdua Menjalani Ini Sebagian dikejar Dikejar-kejar Utang-piutang Seperti itu Terjadi di dalam Karma mereka Lalu Kalau bunda Lihat gambarannya Ini bunda hanya memberikan gambaran Kepada kalian Ya Di tahun 2018 19 Mereka Sudah mulai Menipis keuangan mereka Mereka berdua banyak kesalahpahaman Disini Tetapi sebagian Sidianya Atau pelakornya Pelarisnya Belum merilis Mereka hanya Ambisi dengan Napsu Seperti itu yang terjadi Di karma mereka Kita lihat lagi Brai bro Semangat semua Dan Benar Mereka Memperlihatkan Drama Drama itu Bahwa mereka Seakan-akan Di bagian ini Sidianya Dan Fihak ketiga Merasa Bahwa kalian Pasti ada salah Sehingga pasangan kalian Meninggalkan kalian Seperti itu Dan mereka Merasa merdeka Di bagian sini Walaupun Sudah ada Kehancuran Dan Sebagian Sudah mulai Seperti Senjata Makan Tuhan Yang terjadi Dikejar Utang-piutang Dan disini Kalau bunda Perlihatkan gambaran Buat kalian ini 2020 2021 2022 Semakin berat Ujian mereka Lalui Mungkin ada Salah satunya Akan berpisah kembali Seperti itu Yang terjadi Ya Disini Kalau bunda Rasakan ini Karma mereka Lalui Sudah mulai Berjalan Yang paling Seperti Tragis ini Mungkin Di bulan Agustus 2020 Di sini Sudah mulai Mereka akan Goya Dalam Apapun Ini Dan disini Pula Ada Seperti Energi Negatif Seperti Senjata Makan Tuhan Mereka akan Dapatkan Seperti itu Kalau bunda Rasakan Mungkin ada Perjanjian Seperti itu Ya Akhirnya Mereka Pula Tidak Menyadari Dan masih Merasa Bahwa Kalian Penyebab Sehingga Pasangan Kalian Lari Ke Mereka Seperti itu Pihak ketiga Menyatakan Dan disini Pasangan Kalian Sedihanya Siapapun Ini Sudah Mulai Menyadari Tapi disini Ada rasa Jengsi Malu Karena mengambil Keputusan Secara Napsu Dan terutama Dalam Bentuk Fisik Mungkin Di antara Kalian Berdua Kalian Ya Bray bro Dengan Pasangan Kalian Atau Sedihanya Ini Mungkin Beda Usia Disini Kalau Bunda Rasakan Ini Mungkin Pihak Ketiga Ini Dibawa Usia Kalian Yang Penuntunnya Bunda Dan Merasa Seksi Merasa Ganteng Disini Tetapi Sudah Mulai Ada Perhitungan Bray bro Perhitungan Menenamkan Namanya Tabur Tuai Kita Lihat Percintaan Mereka Ini Ya Mereka Memang Susah Untuk Membuka Hati Dan Melepaskan Karena Mereka Disini Berdua Didasari Oleh Napsu Keinginan Disini Mereka Tidak Bisa Mengendalikan Jadi Di dalam Keadaan Kehidupan Mereka Sehari Hari Hanya Terlihat Di Di luarnya Saja Drama Yang mereka Rasakan Disini Pula Banyak Saling Memaki Menghina Mungkin Kalian Juga Mempunyai Anak Atau Apapun Ini ya Keluarga Atau Apapun Sudah Mulai Terlihat Karakter Sebenarnya Si Pihak Ketiga Dan Membuat Pasangan Kalian Sedihanya Merasa Sangat Terpuruk Menyesali Disini Kalau Bunda Rasakan Tetapi Disini Sudah Mulai Goyah Seperti itu Sudah Mulai Mereka Menabur Tuai Dan Disini Mereka Akan Terlibat Dengan Narapidana Seperti Hukum Disini Nanti Akan Terjadi Tetapi Kalau Bunda Rasakan Mungkin Di Bulan Maret Sampai Bulan Agus 2020 Mereka Akan Mendapatkan Karena Disini Mereka Sudah Mulai Gelap Hat Gelap Pikiran Mereka Terutama Dalam Ekonomi Mungkin Awalnya Mereka Saling Mencintai Karena Masih Keadaan Kondisi Keuangan Pasangan Kalian Atau Si Fihak Ketiga Masih Mampu Memberikan Apa Kebutuhan Disini Akhirnya Mereka Salah Satunya Ini Ada Seperti Terpidana Begitu Terutama Dalam Hal Keuangan Seperti Itu Yang Terjadi Kalau Bunda Rasakan Karma Yang Mereka Lalui Ini Karma Dilalui Tetapi Jadikanlah Hanya Semangat Dan Disini Kalau Bunda Rasakan Energi Pasangan Kalian Siapapun Pihak Ketiga Atau Sedihanya Dari Elemen Elemen Tanah Ada Capricorn Virgo Taurus Ada Dari Elemen Udara Aquarius Gemini Libra Ada Pula Dari Elemen Api Aries Leo Sagittarius Seperti Itu Gambarannya Kita Kembali Lagi Yang Memilih Nomor Dua Semangat Jangan lupa Di like Di komen Jadikanlah Hanya Sebagai Hiburan Bunda Hanya Mempersembahkan Request Kalian Bunda Baca Di kolom Komentar Disini Yang Memilih Nomor Dua Disini Sebagian Salah Satu Pasangan Kalian Sidianya Dan Si Pihak Ketiga Merasa Bahwa Tunggu Ya Brai Bro Disini Mereka Merasa Mungkin Pasangan Kalian Sidianya Kembali Memperbaiki Hubungan Komunikasi Kepada Kalian Seperti Itu Karena Sebagian Ini Fihak Ketiga Siapa Fihak Ketiga Ternyata Mereka Menjalani Hubungan Fihak Hubungan Cinta Segitiga Lagi Di luar Sana Disini Ada Pengkhianatan Membuat Pasangan Kalian Sebagian Sudah Menyadari Tapi Disini Mereka Belum Mampu Memberitahu Bahwa Apa Yang Terjadi Dari Hasil Sesuatu Perbuatan Disini Kalau bunda Rasakan Energinya Dan Disini Ada Namanya Kehancuran Disini Yang memilih Nomor Dua Maupun Sidianya Dan Fihak Ketiga Ini Ada Salah Satu Saja Ya Brai Bro Ini Hanya Sebagai Gambaran Ya Tetapi Jadikan Hanya Hiburan Disini Ada Seperti Maut Right Bro Di Dalam Ini Mungkin Sebagian Ada Kecelakaan Seperti Saja Gambarannya Yang Terjadi Di Dalam Karma Yang Terjadi Di Antara Fihak Fihak Ketiga Dan Sidianya Ya Disini Mereka Setelah Setelah Menjalani Semua Karma Entah Fihak Ketiga Dan Sidianya Siapapun Yang Kalian Ingin Tahu Disini Mereka Salah Satunya Datang Meminta Maaf Seperti Itu Dengan Kejadian Sangat Tragis Dan Sebagian Bila Pasangan Kalian Menyadari Mereka Akan Kembali Memperbaiki Hubungan Ini Karena Ada Suatu Trauma Mereka Lihat Disini Karma Yang Sudah Yang Mereka Lalui Ini Ya Kehancuran Total Disini Pula Nama Baik Hancur Total Disini Pula Mereka Sepertinya Ada Di bagian Fihak ketiga Fihak ketiga Mempunyai Seseorang Di luar sana Jadi Ada Pembalasan Dari Kalian Tersakiti Mereka Diania Mungkin Ini Sebagian Seperti Kecelakaan Terbunuh Seperti Begitu Yang Terjadi Karena Disini Memang Mereka Ini Sangat Mungkin Sebagian Ya Merasa Bahwa Mereka Itu Pantas Mencintai Pantas Disayangi Seperti Itu Yang Bunda Rasakan Energinya Dan Bunda Rasakan Disini Mungkin Sebagian Kalian Ingin Tahu Dari Tahun 2010 Ini Mungkin Sudah 9 Tahun Berjalan Mereka Tetap Merasa Bahwa Semua Yang Terjadi Sehingga Fihak Ketiga Merasa Mereka Juga Tidak Bersalah Yang Bersalah Disini Pasangan Kalian Mungkin Sebagian Fihak Ketiga Merasa Bahwa Mereka Juga Dibohongi Seperti Itu Mereka Pasangan Kalian Mengaku Tidak Ada Pasangan Ternyata Ada Disini Jadi Disini Kalau bunda Rasakan Kalian Juga Di Kali Sebenarnya Disini Yang Mendapat Karma Yang Akan Dilalui Yaitu Pasangan Kalian Karena Fihak Ketiga Disini Pula Mereka Dibohongi Oleh Pasangan Kalian Disini Ada Namanya Maut Kalau bunda Rasakan Dan Disini Akhirnya Fihak Ketiga Meninggalkan Mereka Karena Terlanjur Terlanjur Dibohongi Dan Ada Pengkhianatan Seperti Itu Yang Terjadi Kita Lihat Ini Bahasa Cinta Dari Pasangan Kalian Atau Si Fihak Ketiga Dia Meminta Diberi Kesempatan Memperbaiki Berarti Ada Sesuatu Yang Sangat Fatal Menyakiti Kalian Yang Penonton Bunda Mungkin Kalian Sering Dipukul Ini Kalau Bunda Perlihatkan Gambarannya Disini Ada Yang Terjadi Sesuatu Dan Disini Juga Bukan Hanya Pasangan Fihak Ketiga Sering Dian Pula Oleh Pasangan Kalian Jadi Disini Kalau Bunda Rasakan Pasangan Kalian Yang Akan Melalui Rintangan Lebih Keras Kali Guncangannya Ini Karena Disini Fihak Ketiga Dibohong Seperti Itu Dan Sebagian Pula Fihak Ketiga Mereka Tahu Bahwa Ada Pasangan Dan Namanya Diberikan Bersilat Lidah Akhirnya Fihak Ketiga Dapat Empan Tetapi Disini Mereka Sudah Berjalan Ini Kalau Bunda Rasakan Di Tahun 2020 Bisa Saja Di Bulan Maret Sudah Mulai Ada Terlihat Apa Yang Terjadi Ini Bila Mereka Tidak Akhiri Sampai Tahun 2022 Ini Akan Terjadi Seperti Ini Kalau Bunda Lihat Gambaranya Ini Pembunuhan Mungkin Mereka Lagi Emosi Disini Jadi Kalian Banyak Doakan Pasangan Kalian Maupun Fihak Ketiga Seperti Itu Yang Terjadi Ini Hanya Gambaran Membuat Mereka Sangat Menyesali Meminta Kesempatan Meminta Diberi Maaf Dari Kalian Maupun Fihak Ketiga Dan Mereka Juga Menginginkan Kalian Kedepannya Ini Gambarannya Bagaimana Kalian Maupun Fihak Ketiga Dipertemukan Untuk Mereka Pasangan Kalian Meminta Minta Maaf Dua-dua Belah Fihak Seperti Itu Karena Disini Ada Pasangan Kalian Yang Bersalah Di Bagian Ini Kalau Bunda Rasakan Atau Gambarannya Bunda Lihat Seperti Itu Ya Benar Disini Karma Mereka Lalui Setelah Semua Terjadi Dan Kalian Sama-sama Memaafkan Disini Kalian Akan Kembali Tersenyum Bahagia Dan Mengetahui Betapa Besar Kuasanya Tuhan Melindungi Kalian Melepaskan Mereka Seperti Itu Nanti Yang Terjadi Yang Memilih Nomor Dua Jadi Kalian Banyak Doakan Pasangan Kalian Mampu Fihak Ketiga Karena Disini Bunda Rasakan Ada Dari Elemen Api Aries Leos Sagittarius Dan Elemen Air Pisces Cancer Scorpio Seperti Itu Energinya Kalau Bunda Lihat Gambarannya Kita Lihat Lagi Yang Memilih Nomor Tiga Bunda Sorong Sorong Disini Sebagian Pasangan Kalian Mungkin Awalnya Mereka Berambisi Meninggalkan Kalian Menceraikan Kalian Atau Apapun Disini Tetapi Disini Yang Terjadi Sekarang Ini Kalau Bunda Lihat Gambarannya Pasangan Kalian Ingin Memutuskan Fihak Ketiga Karena Mereka Mengetahui Bahwa Rasa Cinta Mereka Dengan Keterpaksaan Bukan Dengan Murni Seperti Itu Yang Terjadi Tetapi Disini Ada Tekanan Jadi Disini Mereka Mendapatkan Karma Seperti Karma Dalam Perasaan Bagaimana Membentengi Sebenarnya Mengetahui Cinta Yang Sebenarnya Sejati Yang Terjadi Sekarang Ini Kalau Bunda Disini Pasangan Kalian Merasa Fihak Ketiga Membohongi Dan Seringkali Membohongi Pasangan Kalian Akhirnya Mungkin Saat Ini Mereka Sering Kontek Kalian Atau Melihat Anak Anak Kalian Melihat Dari Jarak Jauh Bagaimana Keadaan Kalian Disini Karena Sebagian Pasangan Kalian Ada Mengalami Seperti Kehancuran Sebagian Mengalami Seperti Penurunan Dalam Rezeki Disini Tetapi Disini Yang Lebih Tanunya Lebih Egois Fihak Ketiga Disini Kalau Bunda Lihat Dan Disini Bunda Lihat Gambarannya Disini Fihak Ketiga Akan Mendapatkan Seperti Ini Mendapatkan Saja Mendapatkan Jenis Penyakit Yang Aneh Nanti Kedepannya Kalau Bunda Terasakan Dari Bulan Juni Juli Seperti Sekitar Itu Di Tahun 2020 Dan Disini Pasangan Kalian Akan Meninggalkan Semua Drama Yang Dilakukan Fihak Ketiga Karena Sebagian Pasangan Kalian Sepertinya Sudah Menyadari Apa Yang Mereka Tabur Kepada Kalian Pernah Ini Mungkin Pasangan Kalian Kadang Sendiri Menangis Mengingat Kembali Bagaimana Perjuangan Kalian Mungkin Sebagian Kalian Ini Brai Bro Bersama Sedianya Pernah Ditantang Keluarga Perbedaan Keyakinan Apapun Ini Kalian Berjuang Sama-sama Bertahun Tahun Kalian Tiba-tiba Diberikan Ujian Dalam hubungan Kalian Dan Pasangan Kalian Tiba-tiba Tertarik Oleh Fihak Ketiga Dan Disini Pasangan Kalian Menyadari Bahwa Apa Yang Sebenarnya Terjadi Jadi Karma Yang Mereka Jalan Ini Karma Berkecambung Di Dalam Perasaan Mereka Dan Mereka Ingin Tahu Dan Disini Sebagian Pasangan Kalian Banyak Walaupun Mereka Mengikuti Apa Kemauan Fihak Ketiga Disini Mereka Sebagian Banyak Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Esal Kalau Bunda Lihat Gambarnya Mereka Kadang Di Jalan Menghayal Dan Mengingat Bagaimana Mereka Tidak Menafkahi Kalian Menyakiti Kalian Disini Dan Fihak Ketiga Mereka Sering Ribut Sekarang Ini Keadanya Kalau Bunda Lihat Gambarnya Mereka Ribut Ya Sangat Menyesal Meninggalkan Kalian Pasangan Kalian Seperti Itu Yang Terjadi Dengan Mereka Sering Kadang Menghayal Disini Dan Itulah Yang Terjadi Disini Pasangan Kalian Akan Sepertinya Akan Datang Kepada Kalian Dan Fihak Ketiga Akan Mendapatkan Penyakit Aneh Seperti Itu Kalau Bunda Rasakan Mereka Sadari Disini Bahwa Mereka Tidak Akan Sungkan Meminta Maaf Kepada Kalian Seperti Itu Yang Memilih Nomor Tiga Karma Yang Dijalani Si Dia Dan Si Vihak Ketiga Walaupun Disini Ini Sebagian Sepertinya Akan Ada Maaf Ya Mungkin Vihak Ketiga Atau Pasangan Kalian Akan Ada Gangguan Jiwa Yang Bunda Lihat Gambarannya Disini Yang Terjadi Tetapi Bunda Lihat Gambarannya Ini Dimulai Dari Bulan Juni Juli Sampai Seterusnya Disini Kalau Mereka Tidak Menyadari Disini Seperti Itu Saja Yang Bunda Berikan Hiburan Ini Hiburan Ya Tetaplah Kalian Merendah Mengikhlaskan Dan Memaafkan Karena Karma Karma Tidak Berjalan Bila Kalian Tidak Menyadari Perbuatan Kalian Tindakan Kalian Disini Kalau Bunda Rasakan Ada Dari Elemen Api Aries Leos Sagittarius Dan Ada Pula Dari Elemen Tanah Taurus Capricorn Virgo Ada Bunda Rasakan Hanya Ada Cancer Scorpio Dan Disini Pula Jadi Sesuai Kondisi Kalian Alami Elemen Udara Aquarius Gemini Seperti Itu Energi Yang Bunda Lihat Gambarannya Di Pasangan Kalian Entah Fihak Ketiga Jadi Terima kasih Semua Yang Sudah Memberikan Request Dan Like Comment Terima Kasih Semua Sudah Berlangganan Di Channel Tarot Palut Tabio Jadikan Lah Hiburan Ya Brai Bunda Tidak Kembali Berdoa Karena Sebenarnya Karma Itu Hanya Tuhan Yang Pantas Memberitahu Apa Yang Terjadi Jadikanlah Hiburan Ini Semua Terima Kasih Semua Bila Ada Ucapannya Bunda Menyakitkan Kalian Terutama Fihak Ketiga Atau Kalian Brai Bunda Minta Maaf Dan Terima Kasih Dari Negaranya Bunda Negara Indonesia Tetaplah Kita Damai Dan Dari Negara Negara Lain Damai Selalu Tabe Tataplah